Setelah sempat vakum, Makassar International Egg Festival and Forum atau Makassar F8 tahun ini kembali hadir di anjungan Pantai Losari. Ada beragam kegiatan yang dapat ditemui pengunjung di sepanjang venue di antaranya pertunjukan film, food and fruit, fashion, fiction writers and font, fine arts, folk, fashion music, serta flora and fauna. Selain hiburan penyelenggaraan, Makassar F8 juga memberi ruang bagi pelaku UMKM. Sebanyak 200 UMKM kuliner hingga produk turut ambil bagian di event kali ini. Ini semangat sekali kita di sini, karena kita bisa menampilkan barang-barang hasil karya kita di sini, kemudian kita bisa bertemu dengan mitra-mitra yang lain, kemudian bisa kita pasarkan hasil karya kita sendiri. Ibu harapannya Ibu sebagai UMKM yang menjual produk tradisional itu seperti apa Ibu ke depannya? Kalau bisa lebih terbuka lagi untuk bisa dipasarkan hasil-hasil karya kita semua. Gelaran Makassar F8 disambut antusias masyarakat. Pengunjung mengaku senang setelah event F8 sempat ditiadakan selama pandemi COVID-19. Ya kita ini senang sekali dari RT-RT ini kita ngumpul di sini lagi, reunian dengan RT-RT lama. Ya, reunian. Eh, happy sekali sekarang karena begitu lama kita tidak ada yang keramaian seperti saat ini. Aduh, senang sekali. Bagus sekali hari pertama pengunjungnya. Wow, membludak. Bagus, luar biasa. Ibu di sini di F8 mau ngapain aja Ibu sebentar? Ya mau makan, ya mau lihat-lihat supenir. Mau seru-seruan Ibu. Mau juga beli ini ya pantalannya. Di pantal Ibu ya. Makassar International Egg Festival and Forum atau Makassar F8 digelar dari tanggal 7 hingga 11 September 2022 di anjungan Pantai Losari, Makassar. Tim Liputan, Kompas TV, Makassar.